Sintayong menilai Thailand sebagai lawan sepadan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, meski dia tidak meremehkan Kamboja, Filipina, dan Brunei yang sama-sama ada di grup A. Dalam laga melawan Kamboja, Timnas Indonesia menang 2-1 dan unggul 7-0 atas Brunei. Pertandingan ini bisa dimenangkan karena kualitas lawan memang berada di bawah Indonesia. Karena itu, Sintayong menilai Thailand sebagai lawan sesungguhnya. Apalagi Thailand adalah tim yang mengandaskan skuad Garuda di final Piala AFF 2020-2021 dengan skor agregat 6-2. Pada lag pertama, Timnas Indonesia menyerah 0-4, sedangkan di lag kedua, Imbang 2-2. Selain itu, tim asuhan Sintayong juga diperdaya Thailand dalam ajang SEA Games 2021 di Vietnam. Lawan ketiga melawan Thailand, ini sangat penting menurut saya. Setelah selesai pertandingan ketiga, baru akan kelihatan gambaran di semifinal dan final seperti apa, kata Sintayong saat jumpa pers. Tetapi kami akan tetap fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Setiap pertandingan, saya mempersiapkan mental pemain seperti di final, Gujar Sint menambahkan. Thailand telah menjadi momok bagi tim Merah Putih. Sepanjang sejarah, Indonesia dan Thailand sudah bentrok 80 kali. Hasilnya, tim gajah perang unggul dengan 40 kemenangan dan Indonesia hanya 25 kali, sisanya imbang. Khusus di Piala AFF lebih tragis lagi. Kedua tim sudah bentrok 14 kali. Hasilnya, tim nas Indonesia hanya menang 3 kali, 2 kali imbang dan sisanya 9 kali kalah. Pertandingan tim nas Indonesia versus Thailand akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pada Kamis 29 Desember, laga ini bakal disaksikan sekitar 50 ribu penonton. Tim nas Indonesia kembali berjuang untuk merebut gelar Piala AFF pertamanya di AFF 2022. Tidak diperkuat semua pemain terbaik, skuad Garuda tetap percaya diri bisa mematahkan kutukan menjadi juara.